Hari ini kita akan kedatangan dari Kitchen Hub. Apa itu Kitchen Hub? Nanti mungkin Mas Thomas bakal ceritain lebih lanjut. Tapi setelah nanti Mas Thomas, saya juga akan memberikan materi berkaitan dengan gastronomi anusantara digital. Dan pemanfaatan mungkin video ya, nanti saya akan sedikit sharing. Oke, Mas Thomas gimana nih? Ngobrolnya jadi dua kali ya hari ini ya. Karena kelasnya banyak, pesertanya 300, hampir 300 lah. Dan sekarang mungkin tadi siang yang bergabung kayaknya hampir 100, sekarang juga ya 88 ya. Ongoing nanti juga mungkin lebih dari 100 bergabung juga gitu ya. Oke, kalau yang kelas yang ini kayaknya lebih banyak macem-macemnya. Ya, selain anak yang dari UPI, tapi juga kayaknya banyak yang dari, ada dari Undip. Halo yang dari Undip. Suaranya mana? Ini dari Undip ya. Ada juga dari UNESA. UNESA, halo. Halo Ibu. Halo Novi. Hari ini kita mungkin akan berkenalan dan yang UPI-nya juga masih banyak ya. Halo yang UPI. Halo. Mana suaranya ini dari UPI? Malah nggak ada. Oke, hari ini kita diskusi, eh bukan diskusi ya. Kelas hari ini kita akan bicara tentang bagaimana pemanfaatan media digital untuk bisnis kuliner kalian. Mungkin siapa yang sudah berbisnis, saya mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian praktikan dalam bisnis kalian ya. Oke, saya mulai aja dengan memperkenalkan Mas Thomas ya. Mas Thomas ini adalah owner, founder dari Kitchen Hub. Kitchen Hub ini adalah bisnis cloud kitchen yang ada di kota Bandung. startup yang growth-nya juga cukup menarik gitu ya, model bisnisnya untuk perkenalkan sekalian sharing dan mungkin menginspirasi begitu. Dan Mas Thomas ini latar belakangnya lebih bukan chef ya, mas Thomas itu bukan chef tapi latar belakangnya justru lebih ke hukum ya, orang legal dan juga hubungan internasional begitu. Jadi hobinya adalah, tapi dia suka memasak ya, hobinya adalah cooking, hiking dan mountainering, juga traveling dan scuba diving. Jadi banyak hobinya yang outdoor yang bergerak gitu, lebih banyak yang aktif begitu. Oke, dan Mas Thomas ini masih muda banget ya, mungkin nggak jauh usianya mungkin ya hanya sekitar 5 atau 7 tahun lah di atas kalian begitu. Jadi, semoga bisa menginspirasi dengan saya mendatangkan pembicara yang masih muda gitu ya. Jadi, kalian ini begitu lulus, tahun 2 tahun ke depan lulus dan mungkin bisa mau nerusin jejaknya Bang Thomas ini gitu. Jadi, saya mudah-mudahan ini bisa kalian menginspirasi kalian. Oke, materinya sebentar, saya buka dulu materinya tenggelam di antara downloadan. Saya persilahkan ya Bang Thomas untuk mungkin menyapa dulu, sambil saya siapkan slide-nya. Iya, terima kasih Ibu. Halo teman-teman sekalian ya. Terima kasih, saya Thomas Pangariguan, saya founder dan CEO dari KitchenApe. Jadi, KitchenApe ini kita bergerak di bidang F&B. Slogan kita itu adalah One Stop F&B Solution. Jadi, memang kita memberikan solusi kepada pelaku bisnis ya, kepada khususnya di bidang kuliner. Yang sekarang kita sedang menjalankan itu adalah Kitchen Infrastructure. Jadi, kita buat yang namanya Cloud Kitchen. Jadi, kalau misalnya pernah dengar Field Wall Office, mirip-mirip bisnis modelnya. Jadi, kita sewakan dapur. Kita membangun dapur dengan skala komersil. Lokasi kita itu ada di Garuda, jalan Garuda dekat Bandara Bandung. Di situ kita ada 16 dapur. Untuk saat ini, brand yang sudah join dengan kita itu ada sekitar 10 brand. Ya, dari brand yang baru berdiri, baru launching, sampai yang lagi expand dan yang sudah ada namanya. Jadi, memang kita memberikan solusi kepada pelaku-pelaku usaha kuliner dalam segi infrastruktur. Jadi, kita tawarkan kepada pelaku usaha, mereka bisa ekspansi atau launching produk mereka dengan capital expenditure ya, investasi awal yang tidak terlalu besar. Jadi, daripada pelaku usaha itu, sewa rupo, lalu renov lagi dapurnya. Kita berikan space yang sudah kita bangun, dapurnya dengan central gas, dengan listrik, dan air yang independen ya, masing-masing unit. Jadi, pelaku usaha itu hanya fokus di produksi saja. Itu untuk perkenalan ya, mungkin masih banyak teman-teman yang bingung, apa sih ini Kitchen Hub? Kitchen Hub ya? Oke, nanti mungkin pertama-tama menurut aku follow dulu aja Instagram-nya. Jadi, sambil ngedengerin Mas Thomas ini jadi kebayang gitu. Bisa, oh Kitchen Hub tuh ini gitu. Jadi, Instagram-nya apa tadi ya? KitchenHub.id ya? KitchenHub.idn Ya, follow yang itu aja dulu ya, kalau ini. Oke, sudah siap? Aku, ah itu, kitchenhub.idn Oke, aku share screen-nya, dimulai. Oke, sudah ya? Sudah tampak di layar? Sudah. Sudah ya, oke, silakan. Bang Thomas, saya waktu dan tempatnya, saya persilakan. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Seperti tadi sudah perkenalan ya, nama saya Thomas Pangeribuan, saya founder dan CEO dari Kicap. Hari ini kita mau sharing aja sih, ya. Lebih tepatnya sharing mengenai digital marketing. Khususnya dalam strategi digital marketing di industri F&B. Nanti boleh next slide-nya. Oke. Sorry, bentar-bentar. Oke. Oke. Ya, jadi presentasi kita hari ini untuk overview aja. Kita akan bahas sedikit mengenai digital marketing. mengapa digital marketing, lalu mengapa kita pilih Instagram sebagai channel utama kita. Lalu kita ada sedikit studi kasus ya. Dengan Instagram ini, kita menggunakan Instagram sebagai media digital marketing kita. Oke, boleh next. Ya, kenapa sih digital marketing gitu? Kita semua tahu ya, seiring berkembangkan teknologi, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Orang-orang jadi lebih mudah untuk mengakses internet. Kalau kita perhatikan bahwa sekarang mungkin bisa dibilang orang yang pakai smartphone itu lebih banyak daripada orang yang punya laptop gitu. Teknologi smartphone itu sekarang udah memperbolehkan kita untuk akses ke internet dengan sangat instan, dengan sangat cepat seperti itu. Boleh next. Nah, untuk chart-nya, kita bisa lihat di sini. Pada tahun 2017, pengguna internet itu sekitar 143 juta jiwa. Ini yang bisa akses ke internet di Indonesia. Lalu next-nya. Ya, sekarang kalau kita lihat dari tahun 2021, sudah tembus 200 juta ya. Orang yang memakai, bisa akses internet gitu di Indonesia. Lalu apa sih hubungannya? Pertama-tama kita bahas marketing dulu ya. Apa sih dalam dunia FNB itu, marketing itu perlu atau enggak sih? Bagi kita itu justru jiwanya dari FNB industry itu adalah marketing. Kenapa? Karena FNB industry, pelaku-pelaku usaha kuliner, itu mereka kan membuat produk. Menghasilkan suatu produk. Mau itu nasi, mau itu kopi, mau itu makanan, minuman. Produk-produk tersebut, supaya bisa dikonsumsi orang, supaya orang bisa beli, itu kita harus punya yang namanya pemasaran, marketing gitu ya. Metode lama itu adalah door-to-door marketing. Dimana kita datang ke teman-teman kita, atau kita buka booth di mall gitu ya. Kita kasih food tasting ya. Orang makan, orang coba makanan kita. Kalau misalnya suka, eh coba dong beli, gitu. Nah, itu adalah old method. Metode lama. Nah, dengan adanya internet, dengan adanya Instagram, Facebook, TikTok, atau social media lainnya, saya melihat ada shifting nih, ada perubahan. bahwa sebetulnya sekarang, rasa, rasa makanan kita itu, prioritas kesekian justru. Yang perlu diperhatikan adalah branding. Orang ketika buka Instagram, mereka lihat makanannya, mereka lihat, wah ini kok enak banget, wah ini kok kelihatannya, menggugah selera ya, gitu. Wah ini kok keju mezurelanya tuh, sampai meleleh, gitu. Atau ini kok sambal matanya, kayaknya seger banget, gitu. Padahal orang belum coba. Ketika orang lihat Instagram, atau lihat sosial media, gitu ya. Itu membuat mereka untuk membeli. Nah, rasa itu terakhir. Kenapa rasa terakhir? Karena menurut saya, ketika orang sudah beli, mereka makan, rasa enak atau nggak enak, itu adalah retensi. Itu untuk orang repeat customer. Sedangkan marketing itu adalah, ketika orang baca sampai dia beli, itu baru namanya marketing. Ketika orang sudah beli, nah itu bukan marketing lagi, itu hanya namanya retensi. Repeat customer. Jadi kita lihat ada shifting nih, bahwa digital marketing, dengan adanya pengguna internet, jangkauannya semakin luas. Internet memperbolehkan kita untuk menjangkau yang lebih luas. Dulu kalau door-to-door method, mungkin skalanya itu cuma satu kota, satu perumahan, gitu. Dengan kita punya internet, kita menggunakan sosial media, pakai platform digital, kita bisa menjangkau, menjangkau lensa seluruh Indonesia. Jadi perubahannya sangat drastis. Lalu, terutama pada sisi digital marketing, yang paling efektif itu adalah sosial media. Kenapa sosial media? Karena menurut kita, sosial media itu bisa membawa produk kita lebih intim ke masing-masing orang. Bayangkan semua orang punya smartphone. Ketika mereka buka Instagram mereka, buka sosial media mereka, langsung hadir di hadapan mereka produk-produk makanan, produk-produk penerimaan. Itu dilakukan dengan yang effortnya mungkin kita tidak terlalu besar ya. Kita tidak perlu muter-muter, kita bagiin-bagiin makanan, kita hanya cukup bikin konten, kita bikin caption, kita bikin hashtag, kita upload ke sosial media kita, orang-orang bisa melihat. Lalu, yang paling, kalau menurut saya, yang paling hebatnya lagi nih, dengan adanya digital marketing adalah kita bisa target spesifik nih, siapa yang kita akan pasarkan. Yang namanya targeted marketing. Jadi itu adalah suatu strategi marketing yang kita menggunakan konten tertentu untuk menjangkau dan menarik pasar. misalnya produk makanan kita itu adalah ayam geprek. Kita bisa tuh dengan sosial media, dengan digital marketing, kita bisa arahkan ke orang-orang yang suka pedas atau yang suka ayam. Jadi, di sosial media kita bisa setting sesuai dengan logaritma masing-masing platform bahwa, oh ini makanan ini saya mau promosikan ke anak muda, contohnya umur 18 sampai 20 tahun. Orang-orang yang suka pedas, orang-orang yang suka ayam. Jadi, secara marketing pun kita tidak sporadis. Kita bisa fokus nih, tinggal kita bikin kontennya sesuai dengan target marketer. Next-nya. mengapa kita pilih Instagram sebagai cara terutama? Saya di sini tidak dibayar oleh Instagram, tapi dari pengalaman kita, kita bisa melihat bahwa dari sekian platform media seperti Facebook, TikTok, Instagram, untuk segi bisnisnya dari dalam perspektif food and beverage bisnis, Instagram itu yang paling efektif lah bahasanya untuk menjangkau pasar yang kita mau. Kenapa demikian? Next. Pertama, Instagram users di Indonesia sudah mencapai 98 juta jika. Jadi, hampir 98 juta orang di Indonesia sudah punya akun Instagram. Jadi, bisa lihat bahwa ini full pasarnya, full marketnya itu sangat besar. Next. Ada tiga poin yang menurut saya bisa kita highlight dari Instagram ini. Pertama adalah jangkauan akses kepada target market. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa digital marketing khususnya target marketing itu sangat krusial dalam usaha bisnis. Terutama F&B. Kenapa? Karena kita bisa mengantarkan produk kita langsung kepada orang yang kita targetkan. Kita bisa dengan secara intim kita berikan produk kepada mereka. Ketika mereka buka Instagram, mereka lihat feeds. Pertama, langsung makanan. Kita lihat konten makanannya, ketika kita lihat, padahal kita belum tasting sama sekali ini. Kita nggak tahu enak atau enggak, but it looks good. wah ini kelihatannya enak, membuat kita penasaran. Akhirnya kita datang dan kita beli. Itu secara nggak langsung kita sudah di customer acquisition dari si produknya tersebut. jangkauan akses kepada target market inilah yang menurut saya itu dari semua platform Instagram yang paling unggul dalam hal ini. Konten iklan kita bisa langsung menyasar ke target yang kita mau. lalu yang kedua, itu adalah fitur-fiturnya. Metode penyampaiannya sangat beragam. Kalau TikTok itu kita metode penyampaiannya hanya video. Sedangkan Instagram kita ada video, story, yang baru ini adalah reels. Jadi kita bisa posting foto, bisa posting video, kita bisa taruh di story kita, kita bisa taruh di reels. Jadi fiturnya itu sangat banyak. dan untuk kita sebagai F&B bisnis owner ya, atau yang kedepannya udah aspirasi pengen menciptakan suatu produk F&B, kita sangat butuh metode penyampaian tersebut. Kenapa? Karena kita mengomunikasikan, kita menyampaikan ke mereka bahwa produk kita tuh enak, produk kita tuh bagus, produk kita nih layak dipoba. Bagaimana kita bisa melakukan itu dengan konten-konten? Kita taruh foto, bikin foto makanan itu yang lebih menggugah, lebih bagus ya, lebih enak dilihat. Lalu kalau video, kita bisa highlight cara masaknya, ya kan, atau cara makannya. Hal-hal tersebut lah yang membuat orang itu mendorong supaya mereka beli atau tertarik untuk mencoba produk kita. Nah, dari semua platform Instagram yang mempunyai metode penyampaian yang beragam. Kalau next-nya juga, Instagram itu lebih simpel untuk penggunaannya. Jadi, kapan saja kalian bisa, kalian bisa buka Instagram, kalian bisa bikin akun Instagram untuk produk makanan kalian sendiri. Jadi, boleh di next slide-nya, jadi ketika kita mempromosikan produk kita, kita meng-update konten-konten kita, itu di Instagram sangat dimudahkan, karena hanya dengan beberapa klik saja, itu lebih simpel. Nah, kalau saya perhatikan dari Facebook, Facebook ketika kita buka aplikasi Facebook, itu masih kelihatan di atasnya itu ada story, di bawahnya itu ada notifikasi, lalu ada postingannya orang, baru ada konten. Kalau TikTok, pas kita buka, mungkin seringkali TikTok, kita tuh bukan ngeliat video-video random lah ya, video yang mungkin FYP atau video random yang di sekitar kita. Sedangkan kalau Instagram, dia punya logaritmanya itu apa yang kita like, misalnya kita selalu like hashtagnya itu yang kuliner ya, atau kita selalu like burger. Ketika kita buka, feednya itu sudah diatur, itu semuanya kepada burger. Jadi secara nggak langsung sudah direct nih, orang buka Instagram, ngeliat produk makanan. Penulangannya sangat mudah sekali. Kita bisa namanya paid apps ya, jadi kita promote, kita bayar sejumlah uang di Instagram untuk mempromosikan barang-barangnya, barang-barang kita. Jadi, kalau teman-teman tuh sering buka Instagram, terus liat ada promotion ads ya, atau liat ada makanan, terus ada tulisannya, this ad is promoted, nah itulah paid apps. Jadi mereka memang membayar sejumlah uang untuk memastikan produk mereka tuh sampai kepada yang mereka targetkan. next. Mungkin beberapa fakta ya, kalau untuk Instagram sendiri, hashtag foodies itu telah digunakan lebih dari 130 juta kali di Instagram. Jadi kalau teman-teman punya makanan, ini penting nih, hashtag yang sesuai, itu akan membantu logaritma Instagram, komputernya mereka untuk memutuskan siapa aja yang bisa ngeliat postingan kita. Jadi kalau misalnya kita taruh postingannya ayam geprek, lalu hashtagnya kita, let's say hashtagnya hiking, agak kurang pas gitu. Orang-orang yang suka hiking, yang suka nge-like hashtag hiking, mungkin akan ngeliat burger itu. Tapi kan target market kita bukan orang hiking. Jadi misalnya kalau kita ada produk makanan ayam geprek, hashtag kita contoh ayam geprek Indonesia, ayam, habis itu cabai, geprek, itu logaritma Instagram itu akan membantu untuk menyampaikan postingan kita ke orang yang tepat. Jadi kalau kita memang suka pedas, kita suka like-like ayam geprek, nanti postingan ayam geprek kita itu mungkin akan muncul di feeds mereka. Lalu dari segi pelaku usaha, dari setiap platform yang ada, Instagram itu yang paling bisnis friendly. 81% pengguna Instagram Indonesia itu akan mengunjungi akun Instagram bisnis. Teman-teman coba pasti adalah penali Instagram bisnis, pengen beli apa, kalau di Instagram itu di search sepatu Nike contohnya atau Converse atau ayam geprek. Nanti pasti akan keluar antara itu postingan orang yang makan ayam geprek atau postingan dari brand ayam geprek tersebut. Jadi memang sangat apa ya ibaratnya dari segi informasi bisnis ya lebih gampang kita tuh mendapatkannya dari Instagram seperti itu. Next. Nah, di sini kita juga pengen sharing studi kasusnya dari Kitchen Hub. Kitchen Hub sendiri kita baru operasinya baru running dari bulan Juni 2021. Jadi kita baru tiga bulan kita beroperasi namun untuk brand sekarang kita sudah punya seluruh brand yang berjaya sama dengan kita. Next. Nah, dari Kitchen Hub sendiri kita membedakan target market kita. Jadi kita sudah identifikasi bahwa kita ini kan sebuah udara yang mempunyai dapur. kita punya infrastruktur. Kita identifikasi dulu nih target market kita siapa. Nah, untuk hal ini target market kita tuh pertama adalah F&B Business Owner. Jadi F&B Business Owner berarti adalah orang-orang yang telah usaha klinik tersebut. Metodenya kita itu paid ads sama organic post. Paid ads itu apa? Jadi kita membayar ke Instagram untuk membantu postingan kita di up. Kalau bahasa kasus dulu disundul naik terus. gitu. Jadi kita punya konten itu seluruh relevan. tipe konten pun juga mau pengaruh nih dalam digital marketing. Untuk target marketnya bisnis owner sudah pasti tipe-tipe konten itu seputar bisnis kita. Misalnya bisnis preview, bagaimana cara pekerja, lalu highlight unique selling point kita. Apa yang membedakan kitchen app dengan brand-brand cloud kitchen lainnya seperti Grab Kitchen, Dapurasa, Everplate. Nah itu informasi kita taruh di dalam Instagram. Kita distribusikan informasi tersebut. Karena apa? Karena konten kita target marketnya sih bisnis owner. Lalu organic post juga ada. Apa itu organic post? Jadi menurut saya organic post itu sangat penting untuk menjaga relevansinya usaha kita di dalam Instagram. jadi kita seringkali posting hal-hal yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang tidak penting informasi lewat saja kasarnya. Tapi itu membantu kita stay relevant. Misalnya kita taruh fakta bisnis seputar FNB, lalu informasi-informasi mengenai perkembangan bisnis kita seperti apa, lalu informasi tentang kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan. Itu kenapa kita selalu posting? Karena supaya melihat bahwa kita selalu aktif. Teman-teman misalnya buka ayam geprek Adin. Teman-teman buka di Instagram, mereka lihat last postingnya itu dua tahun lalu. Teman-teman pasti akan menerka-nerka ini ayam geprek Adin masih jualan atau enggak? Jadi organic post itu masih sangat penting untuk kita ibaratnya menjaga relevansi kita. Ketika orang baru masuk lihat profile Instagram kita, dia akan lihat berapa banyak informasi yang kita post. Itu mempengaruhi karena apa? Karena itu adalah mencerminkan seberapa aktif kita sebagai usaha. Jadi kalau teman-teman nanti sudah follow Instagramnya KitchenUp, teman-teman coba lihat ke early-early posting kita, itu bisa kelihatan posting kita awal-awal memang belum ada tempat fisik, kita baru konsep, tapi Instagram post sudah jalan. Nanti pas teman-teman lihat itu sudah mulai berubah kita kita kemarin infrastruktur sudah mulai jadi baru kita posting infrastrukturnya. Ada tenan pertama masuk, kita posting. Itu menunjukkan bahwa ada progres. Di logaritma Instagram akan tetap membuat kita relevan. Itu untuk yang F&B business owner. Lalu target market kedua kita adalah foodies and customer konsumen itu sendiri. Kenapa konsumen itu sendiri? Karena kita ini bisnisnya kan di bisnis makanan. lebih tepatnya kita itu di bisnis properti, infrastruktur di bidang F&G. Jadi kenapa kita target and customer? Karena kita mau membawa traffic ke kitchen hub supaya foodies ini mau membeli produk-produk tenang kita. Tipe kontennya gimana? Tipe kontennya pasti berbeda. Metodenya sama. Paid ads, organic post. itu sama dengan F&B business owner target marketnya. Tapi tipe kontennya berbeda. Kalau paid ads yang kita taruh itu yang kita sering promosi apa? Produk-produk tenang. Misalnya kita tenang ada doktor bakery, ada brogue, ada momopoki, k-dog, i have goddash. Kita selalu pushnya itu adalah konten-konten makanan mereka. Nah, ketika konten yang kita berikan untuk foodies, kita tidak pernah menyebutkan kitchen hub punya tempat, kitchen hub punya infrastruktur, karena itu sudah beda target marketnya. Jadi, lebih banyak kontennya di seputar makanan-makanan para tenang kita. Lalu, untuk organic post pun kita juga selalu memberikan postingan seperti food testimonial, menu, lokasi kita di mana, informasi, dan brand. Jadi, teman-teman bisa lihat ya dari sini, bahwa communication structure-nya itu berbeda. Siapa target market kita dan tipe konten apa itu sangat mempengaruhi ke mana, ke efektif, ke bagaimana atau tidaknya efektif kita punya postingan. Di organic post yang sering banget kita sedang lakukan adalah kita bekerjasama dengan influencer-influencer. Ada micro sama macro influencer. Oke, next. ini kita memberikan contoh ya, postingan-postingan yang kita udah upload. Untuk F&B Business Owners, next-nya, kalau bisa dilihat, ini untuk yang paid ads-nya kita business preview sama deskripsi. Di video ini, contohnya business preview, saya menjelaskan tentang apa sih business feature ini, lokasinya di mana, lalu harganya berapa, kenapa kalian harus join item hub, unique selling point kita itu ada di mana, itu di konten yang kita berikan kepada F&B owner. Jadi, semua informasi mengenai kegiatan usaha kita, kita berikan kepada target market ini. Next. Lalu, ada juga organic post. Saya bilang tadi, contohnya business facts. ini fakta-fakta yang mungkin bisa dibilang agak monoton atau mungkin informasi lewat saja. Tapi, ini penting untuk menjaga relevansi eksistensi kita di Instagram. Untuk awal-awal, kita bisa lihat kita Instagram post-nya hanya fakta-fakta saja. Kita bisnis kuliner dengan dua karyawan, memang bisa. Kita informasi-informasi tersebut. Lalu, berkembang nih kegiatan usaha. Kita ada webinar, kita posting. Oh, kita mau ada webinar nih. Lalu, bisnis progress. Kita sudah mau buka lantai dua atau kitchen kita sudah jadi. Kita upload di sini. Next. Lalu, tipe CSR. Kita di Kitchen Hub sendiri, kita ada dua program CSR yang sedang berjalan. Yang pertama adalah kita mau berikan kopi dan snack gratis kepada driver-driver online. Satu minggu, dua kali. Kita lakukan itu untuk apa? Selain kita berbagi kepada sesama, kita juga menggunakan itu sebagai konten. Konten untuk apa? Untuk membantu F&B owner untuk paham bahwa ini kita selalu ada effort, kita selalu ada kegiatan yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk F&B owner, baik yang tenang-tenang kita atau yang calon tenang kita bisa melihat, oh, ini sebetulnya Kitchen Hub ada kegiatannya loh. Kitchen Hub memang sudah memikirkan kegiatannya mau ngapain aja. Karena secara tidak langsung dengan kita mengadakan CSR, kita akan mendapatkan exposure. Ini untuk yang si F&B tipe-tipe postingan yang kita tipe-tipe postingan yang kita melakukan contohnya influencer review. Jadi saya itu punya dua sistem influencer review. Yang pertama makro-influencer. Makro-influencer itu apa? Kita memberi, kita menggunakan jasa reviewer-reviewer atau jasa influencer-reviewer orang untuk endorse produk-produk makanan tenang kita. Jadi kita bayar mereka, mereka akan review untuk meng-highlight kita punya produk. Itu yang makro-influencer. my personal favorite yang saya lebih suka ini adalah mikro-influencer. Nah, teman-teman yang baru pertama kali buka bisnis F&B yang dengan mungkin budgetnya itu terbatas lebih cocok di mikro-influencer. Apa sih mikro-influencer? Jadi kita targetkan beberapa orang yang followersnya 2.000-3.000 followers. Kita bilang ke mereka ini saya ada menu, saya kirim buat makan siang atau saya kirim buat makan malam. Nanti minta tolong bikinin ini ya, konten ya gitu. Dan kita nih Kitchen Hub. Mungkin terlihat sedikit nih, wah ngapain saya kasih makan influencer-follower cuma 2.000. Tapi bayangkan kalau misalnya kita kirim 10 teman kita, 2.000 x 10 itu udah 20.000 orang jangkauannya. Dan tanpa kita mengeluarkan uang special pun untuk marketing. kita hanya siapkan uang untuk membeli bahan-bahan makanan yang kita kirim. Secara nggak langsung influence-nya itu sangat bisa dibilang hampir 11-12 sama yang kita bayar ke makro-influencer. Next. Jadi kalau bisa dilihat di sini semacam food testimonial itu adalah tipe mikro-influencer. berikut contoh adalah beberapa teman-teman kita atau networking kita yang kita kirimkan mereka makanan dan mereka post untuk mereka review. Jadi secara nggak langsung kita jangkauannya semakin luas. Jangkauannya follower-follower mereka. Dan yang lebih menariknya lagi kita sudah dibuatkan konten. Kita nggak perlu mikirin kontennya mau gimana karena mereka semua kan bikin konten misalnya taruh di story mereka kita tinggal repose saja. Nah itu sangat efisien dan sangat membantu banget apalagi untuk yang bagi usaha yang baru awal-awal mulai yang mungkin belum ada budget marketingnya bisa menggunakan micro-influencer. Jadi misalnya ke teman-teman sekalian repose 2000 mungkin 700 mungkin 500 gitu eh mau coba nanti lo tolong di tag ke kita tapi kalian kirim misalnya ke 10 orang ke 15 orang itu kan secara gak langsung akan multiply akan bertambah ke compounding 500 followers kita kasih ke 10 influencer secara gak langsung produk kita exposure 5 5.000 5.000 orang next lalu menu dalam hal ini sangat penting ketika kita yang mempunyai bisnis F&B itu selalu highlight kita selalu posting yang isinya produk kita kenapa karena dengan digital marketing orang tidak tahu rasanya enak atau enggak orang hanya lihat dari postingan dari Instagram jadi ketika kita buat postingan mengenai produk kita sebisa mungkin dibuat semenarik kenapa karena orang yang kita jangkau dengan Instagram mereka tidak tahu baunya seperti apa mereka tidak tahu rasanya seperti apa idra yang mereka hanya jadikan dasar itu adalah idra penglihatan karena mereka lihat dari Instagram posting ketika mereka lihat sebisa mungkin itu langsung menarik gitu contohnya itu kita ada korean kondok di sini salah satu tenan kita dia ada kondok korea dengan mozzarella jadi postingan mereka selalu pas mereka bikin kondoknya ditarik itu kejunya melelek ngikut itu kan menarik menggugah selera orang belum tentu wah ini rasanya cocok atau enggak tapi ketika mereka lihat wah ini menarik ini kita harus coba gitu jadi sangat penting ketika kita punya produk kita tuh selalu highlight produk kita baik dari cara masaknya dari kita cara makannya maupun dari tampilan makanan kita gitu karena at the end of the day mereka ini orang-orang yang ada di social media ya mereka tuh tidak akan tahu rasanya seperti apa tidak bisa mencium baunya seperti apa mereka tuh hanya bertumbuh pada indera penglihatan mereka gitu next kesimpulannya dari kita baru buka Juni sampai September sekarang kan sudah September kurang lebih udah tiga bulan kita lihat tuh bahwa dari kita melakukan strategi digital marketing ini followers kita dari 156 kita naik ke 613 sekarang mungkin udah 620an 630an ya Adin ya udah udah mulai naik nah ini banyak yang bilang sama saya eh kenapa sih lu gak beli beli follower aja gitu karena yang kita cari adalah engagement ketika orang follow kita itu orang follow kita karena mereka tertarik jadi ketika kita keluarin produk ada interaksi dengan mereka kalau kita beli follower beli 10.000 50.000 itu kadang-kadang kita ngeposting komennya cuma 1 orang 2 orang gak ada interaksinya gitu kita saat ini masih akan tetap melakukan organic post untuk menambah followernya jadi kalau bisa dilihat disini follower kita naik sekitar 300% lalu bagaimana dengan penjualan nah di next slide ini bisa dilihat bahwa penjualan kita dari bulan Juni ke September itu naiknya sangat drastis penjualan kita naik 8 kali lipat sekitar 800% kenapa begitu karena kita kita sering rajin-rajin posting makanan kita selalu rajin-rajin posting apa aja yang ada di kita sekarang sekarang gak langsung ketika kita promosi produk-produk makanan tenan-tenan kita mereka akan datang ke tempat kita dan akan pergi dan sekarang gak langsung naik dia punya kurva salesnya gitu nah jadi teman-teman disini bisa lihat bahwa dengan kita menggunakan digital marketing kita bisa menjangkau next slide boleh jadi digital marketing itu sangat penting apalagi untuk kita kalau kedepannya punya produk sendiri produk efektif karena digital marketing is the most efficient way sekarang paling gampang untuk kita melakukan pemasaran di masa sekarang instagram digital itu instagram itu melakukan platform digital paling efektif kalau menurut kita karena fitur-fiturnya banyak jangkauannya luas lalu penggunaannya simple gitu dan kita bisa mengukur ketika kita upload di instagram kita bisa melihat berapa followersnya yang likes itu berapa dan itu bisa kita forelasikan dengan penjualan kita bisa melihat oh kita kemarin post di instagram saya promote 200 ribu untuk satu minggu contohnya dari satu minggu itu kelihatan ini salesnya naik ya bisa naik 20% dalam satu minggu itu kita bisa mengukur oke berarti kalau kita sudah punya data ini minggu depannya ketika kita keluarin 200 ribu lagi kemungkinan kenaikan sales kita itu sekitar 20% gitu setiap minggu kita lakukan data data tersebut kita pakai untuk apa untuk memutuskan ke depannya berapa dana yang kita keluarkan untuk marketing karena banyak sekali teman-teman saya pada seluruh ini kenapa kita posting makanan influencer bawa semuanya gitu mereka buka restoran makanan langsung diundang 10 influencer datang pada hari naik memang terus mereka bayar berapa mereka bayar 10 juta satu hari itu mereka naik satu minggu sales mereka naik minggu depan salesnya jatuh kenapa karena mereka itu tidak sesuai dengan data dan mereka tidak ibaratnya tidak di plan mereka mereka mau jepret mulai semua di awal tanpa memperhatikan long term salesnya gimana sekarang saya bilang sama teman saya kalau punya duit 10 juta perlu bagi satu minggu influencer ini siapa minggu depan influencer siapa minggu ketiga influencer siapa supaya apa hype-nya itu terus naik atau terus di maintain daripada satu hari kita buka semua 10 influencer datang lebih baik kita bagi menjadi 10 minggu jadi dari 10 minggu itu sales kita bertahan karena apa exposure kita semakin dapat semakin dapat semakin dapat jadi memang strategi digital marketing itu perlu datang jadi next akun bisnis Instagram itu memiliki informasi dasar itu sangat penting jadi banyak sekali orang yang punya akun Instagram gitu ya eh gue udah bikin nih akun Instagram buat makanan gue gitu tapi kenapa gak ada orang yang mau beli pas saya lihat akun Instagramnya banyak produk makanan tapi informasi simple kayak lokasinya dimana kalau mau pesen ke siapa terus harganya berapa itu gak dimasukin justru itu sangat penting ketika kita buka akun Instagram yang paling penting kita taruh istilah informasi dasar mengenai usaha kita bukanya dimana lokasinya dimana pesannya dari mana gitu informasi-informasi dasar mengenai brand itu harus kita tampilkan lalu untuk menjaga akun kita supaya tetap relevan ya kita lakukan yang namanya organic post kita post tentang satu menu ini misalnya menu ayamnya besoknya menu kentangnya jadi tetap ada eksistensi di Instagram karena dengan kita dengan kita terus posting ya dengan kita terus menjaga akun kita gitu logaritmanya Instagram tuh mulai bekerja karena kan Instagram tuh logaritmanya menurut saya tuh dia gak instant dia tuh melihat oh seberapa banyak kalian post seberapa banyak engagement kalian ya interaksi kalian dengan followers kalian tuh berapa itu yang akan mempengaruhi Instagram ketika dia mau promote kalian punya feed punya story ke user-user mereka yang lain gitu jadi misalnya kita sering post nih gitu kita selalu taruh hashtagnya tuh ayam geprek ayam geprek ayam geprek kemungkinan produk ayam geprek kita muncul di highlight reelsnya orang-orang lain terus makin tinggi gitu karena kita selalu post daripada kita cuma sekali post nih ayam geprek udah satu bulan kemudian post lagi ayam geprek itu gak itu akan susah algoritmanya Instagram tuh tidak bekerja jadinya Instagram post itu gak akan muncul di highlight orang lain atau di reelsnya orang lain next lalu yang paling menarik dari Instagram tuh adalah mereka punya fitur iklan berbayar yang langsung target market jadi paid apps ya jadi kita di Instagram tuh kalau kalian udah bikin Instagram bisnis ya disitu akan ada opsi di mana kalian promote ketika kita klik opsi promote disitu akan ditanya berapa dana yang mau kalian keluarkan bisa 10 ribu per hari bisa 20 ribu per hari jangkanya mau berapa lama jangka waktunya bisa satu minggu bisa satu bulan nanti Instagram algoritma akan menentukan nih oh kira-kira satu minggu dengan budget 10 ribu per hari kira-kira bisa menjako berapa orang lalu pilihan berikutnya adalah kita bisa target market bisa kita atur misalnya oh ini karena ini saya yang geprek dan ini saya ngejar memang milenial kita bisa masukin range umur misalnya saya mau postingan ini untuk umur 18 sampai 25 tahun saja lalu bisa oh postingan ini saya mau diradius 2 atau 3 kilometer dari tempat pusaka saya lalu berikutnya oh ini saya mau post ini untuk orang-orang yang suka nge-like hashtag misalnya ayam ayam geprek cabai kuliner Indonesia ayam pakai cabai ayam digeprek itu semua kita masukin jadi ketika algoritmanya Instagram itu mulai bekerja kita bayar bayar ke Instagram Instagram akan mulai itu mensortir postingan ini kita akan kirim ke orang-orang yang suka ayam geprek orang-orang yang suka postingan ayam geprek orang-orang yang suka nge-like hashtag yang ayam dicabaiin atau ayam digeprekin itu Instagram menurut saya logaritmanya itu sangat sangat dasar ya untuk mempromosikan produk F&B nextnya jadi begitu sih teman-teman digital marketing itu sangat membantu sekali ya apalagi kalau teman-teman punya produk makanan gitu ya karena bayangkan ya dengan simple aja kalian bisa dari rumah kalian bisa upload konten kalian untuk menjual kalian punya produk mungkin yang awal-awal yang masih merintis belum bisa sewa tempat gak apa-apa dari rumah kita bisa open PO sekarang dengan adanya Instagram ya dengan ada social media kita bisa murni mulai jualan kita dari rumah saya perhatikan itu keman waktu PSBB ya tahun 2020 ketika awal-awal PSBB itu 3-4 pertama saya melihat teman-teman saya itu mulai open PO ada yang bikin rendang ada yang bikin ayam ada yang bikin apa dan saya rasa teman-teman sekalian di sini pun juga pernah merasakan gitu ketika kalian buka Instagram mulai banyak nih orang-orang yang mulai teman-temannya mulai bisnis kecil-kecilan di FNB open PO makan ini eh besok saya mau bikin makaroni skuttle nih ada yang mau open PO enggak ada nih crovel nih ada yang mau open PO enggak dan bayangkan dengan kita cuman modal uang untuk beli bahan ya untuk kita spend buat packaging ya itu sudah cukup dengan menggunakan digital marketing platform seperti Instagram TikTok atau Facebook kalian bisa memasarkan dengan jangkauannya yang luas seperti itu sih ya informasinya jadi mungkin itu aja ya Bu Ilmah dari saya oke teman-teman sekalian kalau misalnya pengen tahu lebih tentang Kitchen Hub bisa follow ke Instagram kita kitchenhub.idn dan kalau teman-teman lagi di daerah Jalan Sunda bisa makan ke cafe kita namanya Kitchen Hub Eatery jadi Kitchen Hub Eatery itulah konsep baru nih yang kita lagi coba buat jadi kita mau fokusin enggak di dapur tapi kita buatin cafe kita buatin cafe dengan tempat yang enak santai bisa work from cafe lalu tenan-tenannya kita kita buatkan satu dapur yang dimana tenan-tenan tersebut masuk jadi di Kitchen Hub kita yang di Jalan Sunda ada empat tenan Menarik ya jadi bukan menyewakan food court gitu ya tapi menyewakan Kitchennya sebenarnya ya karena co-sharing si Kitchennya itu oke rekan-rekan sekalian saya buka sesi untuk pertanyaan diskusi dengan Bang Thomas nih gitu ya berkaitan dengan sebenarnya bisnis makanan tidak selalu harus produksi saja gitu tapi kalau Bang Thomas ini justru menyediakan fasilitas ya infrastruktur buat rekan-rekan pebisnis makanan gitu dan juga selain itu juga manajemen konsultasinya coba nih kita lihat oh selain terpotong ya oke baru baca deh oke ada yang mau bertanya mengenai Kitchen Hub tadi yang menarik buat saya adalah mikro influencer ya mikro influencer itu ternyata berdampak banget buat gimana bisnis kita bisa berjalan oke ini dari Wiga ya dari siapa nih Wiga Lumajang siapa namanya kah silahkan boleh di open mic-nya sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena sinyalnya tadi-tadi tidak lancar bu ya tidak apa-apa silahkan Uswatun Hasanah sebelumnya saya mohon maaf mungkin keluar dari materi cuman ini termasuk marketing juga ini kalau misalkan di kampus saya kan mau mengadakan apa kegiatan namanya matching fund nah ini programnya dosen namun mahasiswa diikutkan ini tentang pemasaran merakit apa namanya bukan makanan sih bu seperti kerajinan nah hanya saja selain menggunakan aplikasi seperti Instagram atau YouTube sebagai promosi kami ini apa harus punya website website untuk memasarkan produk tersebut nah menurut ibu apa yang harus sama Pak Thomas mungkin apa yang harus kami lakukan tentang website ini gitu karena cara bikinnya juga belum bisa terima kasih itu terima kasih Mbak Uswatun atas pertanyaannya mungkin kalau untuk kan balik lagi marketing itu kita nggak terpaku oleh produk ya marketing itu sangat relevan bagi itu mau kerajinan mau itu food mau itu kita punya jasa kalau untuk website menurut saya website itu perbedaannya sama social media misalnya Instagram website itu interaksi orangnya itu bisa lebih banyak dari website gitu ketika kita punya website informasi yang kita taruh itu bisa lebih detail daripada Instagram karena Instagram kan cuma postingan di bawahnya itu ada caption sedangkan kalau misalnya kita punya website orang itu bisa lebih lebih interaksi dengan informasi yang yang lebih banyak contohnya kita bisa taruh video link video video kita foto kita atau informasi mengenai lokasi kita ada di mana gitu dan untuk website itu sendiri biasanya banyak kok website-website yang gratis ya yang bisa dibuat contohnya seperti apa Wix ya kalau pernah dengar Wix lalu ada lagi kanva atau dulu tuh zaman dulu wordpress ya wordpress sama blogspot tuh zaman dulu tuh mungkin Adin bisa tambahin website-website yang gratis ya Adin ya pakai apa ya kita kemarin Instagram kitchen hub eh sorry website kitchen hub kalau kita pakai Wix itu emang pakai Wix tapi tadi kalau yang saya tangkap pertanyaan dari oh ya sebelumnya saya timnya Pak Thomas saya Adin as a marketing kitchen hub dari pertanyaannya Mbak Wiga tadi kan kendalanya di ini ya maybe budget juga ya karena baru dan masih bingung juga nih ya tadi seperti yang disampaikan Mas Thomas juga itu blogspot kalau Mbak Wiga tahu itu ada yang gratis dan itu cukup efektif juga jadi kalau disitu kita mainnya nanti konten nah selain fitur-fiturnya atau informasi tentang bisnisnya dilengkapi nah harus ada storytellingnya juga nih tadi apa kerajinan ya kerajinan kerajinan apa terus berasal dari mana terus story behindnya apa nih supaya biasanya kalau di google di google ya teman-teman maybe pernah dengar kalau ada keyword nah keyword nah nanti apa nih keyword yang yang paling sesuai dengan bisnisnya Mbak Wiga Mbak Wiga ini apa apakah craft atau apa nah itu nanti dimasukkan dalam pembahasan artikelnya jadi harus rajin-rajin kalau ini bicara gratis ya itu perlu effort yang cukup tinggi lah cukup tinggi untuk generate konten untuk kalau gak salah disana juga bisa pasang button untuk mengarah ke maybe maybe mau ke instagram mau ke apa jadi itu kalau untuk website tapi sebenarnya Mbak Wiga ini perlu ini juga mas atau Bu Ilma perlu apa namanya ya berargumen kenapa harus website ya kenapa harus website dari dosennya maksudnya ada dua arah lah kalau kita bisa proof bisa membuktikan kalau memang ada tools yang lain yang lebih efektif yang lebih efisien why not tapi kalau memang harus website ya itu tadi kalau yang ada blog spot ada wordpress mungkin kalau boleh tambahin ya dari segi website itu memang kita bisa berinteraksi banyak dan konten banyak kita bisa taruh disitu namun balik lagi website itu harus kita jaga kita harus selalu rajin troubleshooting kita harus rajin posting konten-konten disana dan biasanya itu kalau model blog spot sama wordpress itu ada counternya jadi kita bisa tracking berapa orang yang sudah visit website kalau saya pribadi sih biasanya website saya pakai kalau saya mau minta data orang jadi misalnya nih bahwa suatu tadi kan mau bikin suatu acara mengenai rajinan gitu ya jadi di website itu bisa ditaruh konten misalnya google form atau buat minta tarik data misalnya namanya siapa tinggalnya dimana lalu ketertarikan terhadap acara ini apa ataupun juga bisa untuk link pendaftaran jadi kalau misalnya kalau saya perhatikan kalau mau daftar di kelas ini pun juga dari website ya wilma ya jadi link di website ditaruh ya formnya ya jadi memang website itu lebih banyak untuk pengambilan data sih karena kita bisa input data kita disana jadi sebutan website itu juga perlu kita pun juga ada website cuman website itu hanya tempat kita misalnya ada yang tertarik untuk kitchen hub atau tertarik buka ya kita kasih form pendaftaran dari sana karena hal tersebut gak bisa kita lakukan lewat instagram atau gak bisa melakukan itu lewat tiktok ya kala 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 bisa kita taruh link ketika kita klik linknya itu ujung-ujungnya pasti akan ke website gitu jadi memang kalau untuk penarikan data itu memang lebih efisien dan lebih efektif pakai website gitu ya semoga bisa menjawab ya Mbak terima kasih lalu ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Maria Franziska boleh langsung dijawab Mas Thomas ya jadi disini ada pertanyaan perlukah kita merancang tahapan marketing bisnis FMB sehingga font standar pelanjutan perlu saya itu sangat perlu memang banyak yang basicnya itu bukan marketing saya sendiri bukan marketing cuman intinya gini ketika kita ngomong marketing mungkin di pikiran orang itu wah ini sangat sulit sekali inti dari marketing itu apa sih inti dari marketing adalah bagaimana orang tahu produk kita that's marketing ketika kita tarik logika simpelnya kita punya produk gimana kita pasarkan produk kita bagaimana orang lain bisa tahu produk kita supaya mereka beli itu itu namanya marketing misalnya gini kalau misalnya kita punya produk yang enak sangat enak paling enak di Indonesia bakso saya paling enak lalu kita tidak menggunakan marketing kita tidak memasarkan kita tidak promosikan ke teman-teman ini bakso ini enak orang tidak akan beli dan orang tidak akan tahu bahwa bakso kita paling enak meskipun pada faktanya memang kita yang paling enak bakso strategi marketing itu simpelnya begini kita punya produk ketika kita buat produk kita harus memikirkan produk ini buat siapa kalau kita bikin produk bakso kuah bakso dengan kuah pasti di pikiran kita langsung oh ini buat penikmat bakso kita kembangkan lagi targetnya selain penikmat bakso orang yang penikmat makanan dengan buah orang yang pengen makan anget-anget pas lagi hujan itu kan mulai berkembang target market kita kembangkan dari sana jadi saran saya ketika kita mau buka bisnis F&B ambil kertas kosong kalian catup disitu makanan kalian atau produk kalian apa lalu kalian corot-corot aja kira-kira target marketnya siapa sih siapa sih orang yang kira-kira mau beli makanan oh makanan ini bakso orang yang suka buah-buah orang yang suka daging orang yang pengen makanan hangat orang yang pengen makanan bakso kita detailin sampai ke siapa yang suka buah kita siapa yang suka bubuk kita siapa yang suka daging kita itu kita detailin kita bikin di kertas setelah itu ketika itu sudah diidentifikasi secara tidak sadar kita menemukan target market kita siapa itu step pertama step kedua apa kita pikirkan bagaimana kita bisa sampaikan hal tersebut ke orang-orang ini melalui sosial media contohnya kita bikin Instagram kalau gitu saya harus bikin akun Instagram khususnya isinya apa foto-foto produk kita karena at the end of the day dengan sosial media orang-orang tidak perlu tahu itu rasa enak karena mereka tidak bisa merasakan mereka tidak bisa mencium mereka hanya bisa melihat jadi kalau zaman dulu metode lama itu rasa sangat penting karena itu menjual kita buka boot di mal kita datang door-to-door kita sampaikan ini coba enak enak beli itu metode lama metode baru sekarang rasa rasa itu udah prioritas terakhir justru untuk saya kenapa rasa itu hanya untuk memutuskan itu orang beli lagi atau enggak retention nah orang titik pertama mereka beli atau enggaknya dari mana marketing jadi kita lihat produk ini mungkin agak kalau orang yang idealis pikir oh jangan gitu loh mas kan kita harus jual dengan rasa memang benar rasa kita gak boleh sacrifice tapi dalam dunia bisnis dalam dunia marketing bagaimana caranya kita tuh memasarkan ketika orang lihat produk kita orang itu beli tertarik untuk beli gitu dulu karena dari situ bisa mencerminkan sales kita berapa saya juga dulu idealis wah kita harus bikin produknya mantep banget kita harus fokusin dirasa kita harus fokusin ini setelah gak langsung saya gak mikirin marketingnya gimana saya cara capai ini gimana ketika produk saya udah jadi ketika makanan saya udah menemukan wah ini makanan yang paling enak nih saya lupa marketingnya jadi seakan-akan saya teriak kerutan kosong eh ini makanan saya enak nih tidak ada yang mendengarkan dengan kita memikirkan dari awal target market kita siapa sih identifikasi dulu nih produk kita apa yang mau di lalu kita pikir lagi kira-kira yang mau beli produk kita siapa kalau sudah di identifikasi itu tinggal kita pikirkan caranya bagaimana kita sampaikan ke sana metodenya bisa digital bisa door to door bisa open PO banyak tuh mulai muncul jadi sebetulnya marketing is all about bagaimana kita kasih produk kita ke orang dan untungnya dengan adanya Instagram TikTok Facebook lebih mudah kita untuk menyampaikan gitu mungkin begitu ya Mbak Maria mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak gimana oke terima kasih katanya oke ini pertanyaan dari Retno ya apa sudah untuk copywriting efektif bagi seorang pemula yang ingin memulai bisnis bagaimana cara untuk memahami teknik copywriting yang efektif balik lagi copywriting itu siapa copywriting jadi copywriting itu bagaimana kita dengan kata-kata dengan caption itu bisa menarik orang untuk tertarik dengan produk kita gitu it's not easy mungkin orang yang lebih idealis itu dia akan kata-katanya sangat lebay kalian mau coba makan ini mau makan paling terenak sejagat dunia gitu atau orang yang lebih simple mungkin bilang ayo kalian mencoba kalau dari saya tekniknya itu yang paling penting nomor satu itu adalah deskripsi deskripsi produk sangat penting dan sebisa mungkin dibuatnya sesingkat jadi ketika kita membuat copywriting kita lihat dulu apa sih konten kita misalnya konten kita makanan makanan apa bakso ketika kita mau bikin caption atau kita mau copywrite deskripsinya kita sebisa mungkin harus singkat karena gak mungkin orang akan baca satu paragraf gitu oke bakso dibuat dengan cara digulung-gulung lalu direbus orang tuh attention span mereka mereka tuh cuman 10 detik 15 detik jadi ketika copywrite ketika kita mau menjual pertama deskripsikan produk dulu produk kita apa sih dengan sesingkat mungkin yang menarik lalu kedua paling penting kalimat ajakan yuk kita mencoba makanan ini yuk kita coba bakso ini bakso terkenal di Bandung gitu jadi teknik copywriting itu dilihat dulu dari kontennya apa kalian mau melakukan deskripsi atau kalian mau melakukan ajakan kalau misalnya kalian mau deskripsi di copywritingnya sebisa mungkin detail informasi tersebut kalau misalnya kalian ingin promosi ingin jualan kalian masukin disitu kalimatnya lebih ke ajakan yuk ayo guys mari kita beli mari kita coba gitu jadi kalau dari dari segi teknik copywriting sih menurut saya perlu diperhatikan itu sih dan gak perlu khawatir kalau kata-katanya itu gak perlu bagus dulu gimana yang penting itu tadi kalau misalnya ajakan ya banyakin kalimat ajakan kalau misalnya mau deskriptif banyakin informasi mengenai produknya nanti selama berjalan dengan waktu kita bisa improve kita bisa tahu nih oh kira-kira kayak gini loh ternyata cara bikin copyright gitu lalu semoga bisa menjawab ya buat Ketno oke oke ini Salsabila ya Salsabila udah raise hand boleh silahkan Salsabila udah open night dari IPBB oke makasih kalau dari saya mau nanya kan sebenarnya orang tua itu udah punya bisnis cuman kayak sistemnya reseller gitu tanpa merek gitu nah jadi ketika sempat dulu itu sempat ada wacana mau menyentumkan merek kayak ini menyatakan buatannya orang-orang saya itu tuh kayak resellernya tuh gak mau karena mereka tuh apa ya menjualnya dengan menganggap ini buatannya mereka gitu jadi kayak seolah-olah mereka yang punya brand gitu nah tapi ketika apa ya mulai dari saya ke dan Adi pengen mulai scale up gitu kan gak mungkin ya apa ngurus macem-macem secara birokrasi tanpa menggunakan merek terus juga mau bikin instagram dan macem-macem tanpa merek nah itu gimana ya biar merapikan dan apa ya istilahnya karena dari reseller ini penjualannya juga lumayan kan jadi supaya penjualan dari reseller ini tetap jalan namun kita juga tetap bisa apa memiliki memiliki klaim bahwa ini produk produk milik kita gitu supaya lebih rapi mengenai marketing dan dan lain-lainnya gitu mungkin dari mas-mas ada tipsnya gitu terima kasih terima kasih Mbak salah saya bilang mungkin pertama tuh kita identifikasi dulu ya tujuannya itu ke depan mau seperti apa kalau saya pahami reseller berarti kan kita itu menjualkan produk yang sudah ada brandnya kalau misalnya ke depannya mau menjual produk yang sama dengan merek sendiri ya itu kalau dari sisi legal ya mungkin dilihat dari apakah ada kerjasama eksklusif gitu ya bahwa kita tuh hanya boleh menjual produknya dia kalau misalnya tidak ada kalian bisa menjual produk yang sama kalian bikin branding dan lalu melakukan pemasaran khusus gitu karena balik lagi kalau reseller itu kan kita menjual barang yang sudah ada brand gitu ya kalau kita mau jual barang yang sama tapi dengan brand sendiri itu dengan anggap saja kita mulai bisnis baru nih bisnis model yang sangat baru untuk sendiri jadi memang paling penting itu adalah pertama dari segi strategi itu adalah brandingnya dulu kira-kira apakah ini produknya sama kalau misalnya produknya sama dari sisi legal apakah ada masalah kalau misalnya tidak ada masalah berarti maju ke fokus bagaimana kita build brandnya lalu apa yang bisa membedakan brand kita yang baru ini dengan brand lama kita resell misalnya seperti itu jadi nanti ketika brandnya sudah jadi otomatis kan nanti hal-hal legalnya seperti kalau misalnya kemakanan yang bopomnya diurus diurus jadi anggap sebagai bisnis baru gitu jadi pertama sih harus pakem dulu nih kalian ke depannya mau tetap menjual bisnisnya produknya mereka atau kalian mau buka brand baru sendiri seperti itu nanti kalau misalnya kalian sudah putuskan oke kita akan putus kontrak dengan yang reseller ini kita mengeluarkan produk yang sama tapi dengan brand kita sendiri kalian harus ekspektasinya nih anggap ini sebagai bisnis baru kalian jangan berekspektasi sales kalian itu akan sama dengan bisnis yang sebelumnya karena sebelumnya sudah punya brand sudah punya nama ibaratnya sedangkan produk yang kalian keluarkan mungkin sama mungkin pabriknya sama tapi brandnya baru jadi anggap ini sebagai itu cari target marketnya lagi build dibangun lagi sistem pemasarannya dibangun lagi jaringan konsumennya seperti itu kira-kira menjawab yang selesai oh berarti udah harus siap-siap itu ya kayak mulai dari awal lagi gitu betul karena kan kita mau menjual brand baru ibaratnya kita mengenalkan brand baru jadi memang semua itu harus di restart dari awal oke sama mungkin satu lagi boleh pak ya boleh silahkan kalau di instagram itu kita lihat kan kayak banyak orang yang menulis di captionnya DM for price gitu kalau dari patungan sendiri lebih efektif seperti itu atau lebih efektif langsung mencantumkan saja di caption harganya kalau dari saya lebih efektif cantumkan harga karena dengan kita bilang DM for price kita sudah membatasi orang yang membaca postingan kita itu kita suruh mereka untuk another effort gitu dia harus mengeluarkan effort lagi harus DM ke kalian tergantung nih kalian itu mau melakukan retention dimana dengan mereka DM ke kita interaksi lebih banyak jadi orang bisa sales atau ya itu dengan kita taruh cantukan harga disitu menurut saya itu memberikan informasi kepada orang yang baca itu lengkap di depan jadi mereka bisa memutuskan beli atau enggak gitu kadang di M4press itu hanya kalau menurut saya itu hanya lebih efektif kalau kita ngomongkan jasa ya jasa misalnya lawyer atau apa yang memang membutuhkan pendekatan lebih jauh sedangkan kalau jelas produk gitu ya kita taruh aja harga disitu harganya berapa itu kalau menurut saya sih berarti kayak kalau sebisa mungkin digital marketing itu kita bikin semudah mungkin untuk konsumen membeli gitu dengan effort yang paling seminimal mungkin gitu ya betul karena marketing digital itu adalah bagaimana barier ya batasan-batasan dari orang melihat sampai beli itu sebisa mungkin diminan melisir gitu jadi ketika mereka lihat produk mereka sudah dapat informasi oh harganya segini produknya tentang apa jadi decision making mereka lebih cepat oke gue mau beli nih oke gue mau beli gitu jadi memang marketing itu intinya bagaimana kita mengiris batasan-batasan orang dari yang gak mau beli jadi beli itu semakin tipis ya semakin buka gitu baik Pak terima kasih banyak ya sama-sama ya next ini bu kayaknya banyak yang ini ya gak apa-apa oke sekarang dari Muammar Gozi ya tadi belum ya fokus atau misi kitchen hub pada optimalisasi akun IG di awal launching seperti apa ya Bang bila saya memulai bisnis secara mandiri dengan modal yang terbatas kira-kira menggunakan paid ads di awal-awal itu bagus gak ya supaya lebih simple mengenalkan produk kita ya kalau dari saya sih awal-awal kita gak kita gak langsung paid ads ya awal-awal ketika Instagram kita buka kita fokus diisi konten dulu kita banyakin konten meskipun follower kita cuma 10 atau 20 kita isi konten dulu nih fakta-fakta tentang bisnis kita fakta-fakta tentang produk karena apa ketika kita melakukan paid apps itu kan otomatis Instagram logaritmanya akan menyebarkan ke user-user mereka yang lain kalau Instagram kita tuh kontennya belum ada apa-apa lalu kita paid apps ya orang ketika lihat wah ini apa nih ketika mereka buka profile mereka visit profile kita isinya kosong cuma ada 2 atau 3 brand doang cuma ada 2 atau 3 produk 3 post orang kan berpikir oh ini orang dia berjualan apa jadi sebisa mungkin ketika kita awal-awal mulai kita kurasi dulu nih kita rapikan dulu kontennya di Instagram itu kita masukin aja fakta-fakta mengenai produk lokasinya dimana harganya berapa atau kira-kira bisa belinya dimana jadi setelah Instagramnya sudah dibangun ibaratnya sudah rapi nih informasi yang kita mau sudah tercapai di Instagram baru kita ke next stepnya yaitu Instagram ads karena memang kalau dari awal ketika kita mau launching kita harus launching itu finish product ibaratnya kan kita mau launching Instagram kita nih kalau kita launching Instagram kita dengan post yang masih sedikit atau belum ada posting sama-sama sekali karena kan kesannya kayak kita tuh termasukkan suatu yang belum jadi suatu barang yang belum jadi dia gak api api sebuah gerakan kecil gitu ya ya ada medianya halo Wahyuni nanti ya kak dipanggil Wahyuni suaranya kepencet iya maaf siap iya mungkin gitu ya Mas Gozi kira-kira apakah terjawab Mas Gozi oke sudah sudah terjawab kah pertanyaannya oke wah seru ya ini rekan-rekan juga semangat nih pertanyaannya buat Bang Thomas boleh buka buat tiga orang lagi oke ya ada lagi yang mau bertanya bisa Thomas mungkin masih ada waktu ya untuk dua atau tiga pertanyaan lagi katanya kalau memang kalau memang ada langsung aja resem terus open mic-nya silahkan nah kata Gozi oke terima kasih Bang gitu ini ada oh iya mungkin Bang Thomas ada ini ya apa pengumuman tentang ini tentang inkubator ya bisnis inkubator food gitu ya iya jadi memang kitchen hub ini kedepannya kan kita gak mau jadi landlock aja menjadi infrastruktur jadi saya juga pengen kasih tau ke teman-teman nih follow instagram kita karena pada depannya kita mau ada program yang kita mau launching ya yaitu program inkubator jadi nanti kita akan mengajakan semacam kompetisi ya dimana kalian itu bisa memberikan ke kita proposal kalian menjual apa mau itu makanan minum makanan bikin bisnis lainnya lalu kita akan kurasi dari kompetisi itu pemenangnya kita akan berikan satu dapur satu tahun untuk dipakai untuk konsum produk kalian gitu jadi memang kita disini tuh mau membantu para pengusaha-pengusaha kuliner ataupun orang-orang yang disini kan masih mahasiswa ya yang berandai-andai ke depannya wah saya pengen punya restoran sendiri nih atau saya pengen punya produk sendiri nih dari kita kita bantu gitu karena saya pikir juga banyak orang yang punya ide bagus yang punya bisnis plan bagus atau punya resep bagus gitu ya tapi mereka tidak ada kesempatan karena apa karena barrier-nya atau batasan itu sangat banyak yang misalnya oh saya harus sewa ruko berapa harus sewa ruko saya harus renovasi lagi buat dapur itu berapa sedangkan kita mau coba bantu nih kita mau coba inkubator teman-teman nanti kalau ada kompetisinya kita akan sharing nanti pemenangnya itu akan kita kasih free dapur satu tahun untuk menjalankan bisnis kalian dan juga dipantau oleh kita jadi kita akan bantu dari segi marketing dari segi pengembangan bisnis kalian gitu dan stay tune aja sih ngikutin peranggapan kitchen hub nanti kita akan memberikan informasinya dari instagram kita ya jadi buat rekan-rekan yang mau berbisnis ya mungkin mungkin dan utamnya khususnya yang di Bandung mungkin ya jadi bisa bisa berkesempatan untuk ikut program inkubatornya nanti kitchen hub ya tapi lagi disusun mungkin programnya jadi oke mungkin kalau gak ada yang bertanya lagi terima kasih ya sama ini adin kita oktober ada webinar ya ya betul akhir oktober kita akan ada webinar edukasi tentang industri FNB jadi teman-teman disini tadi saya lihat banyak ya pertanyaan mengenai bisnis FNB nah stay tune aja di instagram kitchen hub silahkan follow yang at kitchenhub.idn nah itu kita nanti akan sampaikan info lengkapnya ya maybe awal-awal oktober udah mulai kita open pendaftaran jadi teman-teman silahkan nanti stay tune aja ya di instagram jadi konten-konten webinar yang mau kita kasih pun juga sangat ini ya bu ya sangat berguna sekali ya menurut saya untuk teman-teman yang mau aspirasi buka bisnis FNB karena salah satu ini sebocoran dikit gak apa-apa ya adinnya salah satu salah satu materi yang kita mau kasih itu adalah bagaimana kita menghitung APP jadi ketika kita menjual produk untuk menentukan harga produk itu berapa kita harus dari cost of goods berapa harga yang kita keluarkan untuk satu produk dan mendetermenkan berapa kita akan jualnya itu dari penghitungan APP karena itu akan mengadu profit kita yang dapatkan per produk itu hanya ini aja hanya sneak peak lah gitu jadi stay tune gitu kalau misalnya teman-teman yang tertarik buka bisnis kuliner bagaimana sih cara kita hitung APP stay tune saja oke betul thank you ya eh kita tuh tadi pagi juga belum foto mungkin Pak Tarmizi ada Pak Tarmizi kalau gak ada Pak Tarmizi yaudah aku aja yang conduct screen ini ya sebentar oh gak ada oke 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 kalau gitu aku aja yang conduct untuk fotonya karena sebenarnya sesi belum berakhir ya setelah foto kita belum ada foto sama tim dari Kitchen Hub tadi pagi lupa keburu keluar jadi sekarang kita foto dulu tapi nanti setelah foto sesinya masih ada lagi ya sesi dari paparan dari saya masih ada oke untuk tolong rekan-rekan semua dibuka dulu kameranya kita akan foto bersama dulu dengan Kitchen Hub baru baru kelihatan nih mukanya Gozi yang mau bisnis-bisnis baru kelihatan muka-mukanya oke siap-siap semuanya ini ada yang pakai matahari teletabis siapa itu Asia oke berwarna sekali berwarna sekali oke saya screenshot untuk layar yang pertama semuanya tersenyum satu dua tiga oke layar yang kedua mari tersenyum satu dua tiga ini layar yang kedua udah gak banyak pakai kamera nih gimana layar yang ketiga apalagi ini ayo oke layar yang keempat sekarang thank you kelas masih belum berakhir masih ada satu materi lagi dari saya untuk Bang Thomas dan Mas Adin terima kasih ya untuk mampir di kelas di UPI ini dan kebetulan pesertanya se-Indonesia semoga Kitchen Hub juga membuka hub-hub lain ya dapur-dapur lain di kota-kota yang lain jadi teman-teman semua mari kita tunggu ya kedatangan Kitchen Hub di kota-kota kalian kita juga menuju kedatangan teman-teman yang di Bandung nih yang di Bandung yang di Bandung ya ada sekitarnya silahkan main ke Jalan Sunda ada Jalan Terda juga ada ya itu di Jalan Sunda ada ini banyak colokan oh banyak tenang bu anak mahasiswa cari colokan colokan ada internet 100MB per second wah mantap promosi promosi di sana ya oke ya oke Bang Toman dan Mas Adin boleh meninggalkan Zoom terima kasih untuk waktunya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih ya terima kasih oke semuanya rekan-rekan sekalian saya akan melanjutkan materi pertemuan kali ini yang berkisar tentang materi digital ya untuk bisnis makanan dan minuman oke saya share screen dulu sebentar materinya oke apa sudah tampak rekan-rekan sekalian sudah oke aku mulai nah karena kalian ini adalah generasi kalian itu kan disebutnya Z-Lenial ya generasi Z-Millennial yang sebenarnya akses terhadap dunia digital itu cukup tinggi makanya itu adalah akan menjadi kekuatan kalian dan digitalisasi menurut saya tidak akan mungkin terhindari meskipun banyak hal yang memang kita perlu pelajari ya untuk membekali kehidupan kita lah misalnya kayak memahami makanan-makanan secara fisik begitu tapi digitalisasi juga penting karena itu banyak merubah hal-hal di dunia pertama tadi sesi pertama kita juga sudah bahas ya tentang digital marketing strategi untuk bisnis FNB nah sekarang mungkin kalau dari saya lebih memberikan gambaran lah bagaimana tentang media digitalnya dan juga pembuatan konten video karena PR terakhir buat sekalian adalah membuat konten video begitu oke pertama saya akan membahas mengenai food supply chain mungkin siapa ya yang tahu bahwa ada rantai pasok lah dalam berbisnis makanan dan siapa-siapa yang terlibat dalam rantai pasok itu tentunya kita juga harus pahami supaya kita berpikir bahwa namanya bisnis makanan itu tidak hanya produksi tapi sebenarnya serangkaian dan seperti yang dilakukan oleh Kitchen Hub dia berbisnis makanan tapi sebenarnya yang dia lakukan itu lebih kepada memberikan infrastruktur fasilitas buat para pebisnis makanan dan itu cukup menarik ternyata dia berbisnis untuk menyewakan kitchennya bedanya kalau sama food court atau yang lain-lain karena kadang-kadang tidak semua food court itu juga dilengkapi dengan sistem sanitasi yang baik baik itu X house baik itu pembuangan limbahnya begitu jadi seringkali banyak masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari gitu ya pembuangan sampah segala macam nah apa yang disediakan Kitchen Hub adalah sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah tersebut supaya bisnisnya bisa lebih baik dan di akhir saya juga akan membahas sedikit tentang apa ya konten-konten gak seronominus antara digital begitu oke perkembangan daripada dunia digital itu mempengaruhi bagaimana manusia itu berperilaku itu adalah suatu prinsip yang utama misalnya dulu orang berbelanja misalnya ke pasar dia akan langsung memilih barang dengan menyentuh misalnya gitu ya dengan dia melihat sendiri melakukan tawar-menawar begitu nah dengan adanya digital platform berubah itu pola pembelanjaan gitu kalau misalnya dulu orang melakukan hal-hal penawaran itu di akhir sekarang orang kalau melalui digital mungkin berbeda dia akan melakukan pilihan itu berdasarkan keywords ya kalau kita belanja secara digital keywords itu muncul dan bagaimana supaya apa yang dijual sama kita itu muncul di keywords tentunya kita harus pakai hashtag seperti itu atau justru bayar gitu ya dengan ads gitu kan seperti di google app gitu ya yang dia keywords yang bayar dia muncul paling akas gitu nah hal ini akan membuat orang pun cara bermelajinya berbeda misalnya dia dengan lebih mudah untuk meng-compare ya membanding-bandingkan barang yang satu dengan yang lain berdasarkan harga karena ada filter berdasarkan review orang berdasarkan lokasi begitu ya jadi ada ada fitur-fitur digital digitalisasi mempengaruhi bagaimana orang itu berbelanja begitu dan itu kita perlu pahami seperti halnya pada saat kita misalnya memilih makanan melalui go-food go-jek shopee gitu ya itu kita juga mengalami perubahan cara kita berbelanja dulu kalau misalnya kita lapar kita ingat kita pengen makan apa tapi begitu kita ada go-jek gitu ya itu pada saat kita berbelanja eh ternyata saya punya kupon diskon apa itu yang akan mungkin kita pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar kita jadi impuls buying itu bisa banget dilakukan dan dibelok-belokkan faktor kebutuhan itu bisa dilakukan juga gitu ya jadi itu yang sebenarnya terjadi karena adanya proses digital begitu lalu ini adalah sembilan komponen daripada gastronomi yang saya yakin sebenarnya waktu Bu Dewi masuk dan waktu kalian mengerjakan tugas poster ini pun sebenarnya menjadi bagian yang di diungkapkan begitu ya jadi gastronomi ini bagaimana sebenarnya elemen-elemen ini dikelola dalam gastronomi ini yang mendasari bahwa kita juga memahami bahwa pecakupan daripada gastronomi itu dimulai dari bahan makanan itu ada di petani sampai ada di meja kita begitu ya sampai kita makan nah ini yang dibilang saya bilang adalah rantai bisnis makanan dimana barang itu sampai ada di meja makan kita itu ada proses chain ya rantai value chain begitu dari harga dari petani ke pemasok lalu ke produsen atau ke restoran ke distributor sampai akhirnya sampai ke tangan kita jadi hal ini sebenarnya memberikan bagaimana sebenarnya rantai bisnis ini terpengaruh oleh adanya digitalisasi nanti saya akan jawab tapi kita kita mungkin sedikit diskusi bisnis makanan itu apa aja sih ini di bidang distribusi ya kita bisa produksi makanan ringan makanan kue makanan kering mungkin ini yang biasa kita ketahui yang namanya bisnis makanan adalah yang seperti ini bahkan mungkin yang terbaru ya orang mulai banyak mengemas aneka bumbu atau aneka jamu-jamuan orang bisa seduh di rumah begitu ya jadi ini bisnis makanan ini shifting kurang lebih berpisah antara di sini kebanyakan untuk produksi ya sampai ke food truck mungkin yang lain bisnis yang lain kita mengenal juga bisnis yang berhubungan dengan jasa jasa pelayanan yang berhubungan dengan restoran cafe maupun catering begitu jadi jasa juga bagian dari jasa makanan ini bagian daripada bisnis yang lain adalah pengemasan makanan pengemasan makanan itu kita bisa lihat bahwa banyak bisnis-bisnis yang memang berkembang yang sebenarnya dia hanya melakukan pengemasan misalnya Maichi keripik ini sebenarnya awalnya dikenal bahwa dia tidak punya pabrik tapi yang dia lakukan adalah mengemas produk daripada UMKM jadi ibu-ibu industri kecil menengah itu produksi keripik singkong sama dia dikemas begitu anehnya bisnis makanan lain berhubungan dengan pemasaran atau mendistribusikan misalnya menyewakan truk gitu ya menyewakan freezer chamber atau misalnya untuk toko oleh-oleh makanan seperti itu atau mengelola sosial media makanan ya banyak pendapatan-pendapatan lain yang muncul karena adanya ini nah karena adanya teknologi digital sebenarnya orang tadi juga disebutkan bahwa membeli itu berdapatan karakteristik digital daripada produk gitu apakah itu melalui foto video gambar ataupun angka begitu dari review misalnya ya dari berapa jumlah likes-nya berapa sebenarnya share-nya gitu ya jadi hal itu dari angka kita baru sadari mungkin akhir-akhir ini karena adanya covid-19 orang susah bergerak orang mau makan ke restoran susah gitu ya ini meningkat gitu ya proses bagaimana makanan dan minuman itu hadir di rumah itu menjadi platform melalui platform digital misalnya yang kita lakukan seringkali adalah go food lah minimal tapi untuk yang berumah tangga seperti saya mebelanja melalui digital itu sudah saya lakukan pada saat covid-19 pertama kali saya lakukan itu pada saat covid-19 karena saya belum tahu bagaimana saya bisa survive dari pandemi ini begitu kan ya nah akhirnya teknologi digital ini juga memberikan ruang bagaimana makanan itu diproduksi didistribusikan dan dikonsumsi oleh kita gitu ya dan hubungan antara produsen dan konsumen sekarang menjadi menjadi lebih pendek rantai makanannya jadi kita bisa akses langsung ke petani misalnya seperti itu atau minimal dari mungkin yang tadinya lima tahapan kita bisa akses hanya menjadi dua tahapan dari proses digital itu dan selama ini intermediary ini yang sebenarnya dianggap mau lakukan monopoli untuk sistem rantai makanan itu itu yang bisa kita tekan biayanya sehingga seringkali kita bisa mendapatkan produk yang lebih murah gitu seperti itu bagaimana orang sekarang apa ya consumer behavior atau perilaku konsumen pada saat mengkonsumsi makanan di saat ini itu benar-benar berubah yang tadinya dia melihat makanan itu dipilih kalau secara luring aroma jadi kita bisa ada wangi harum makanan itu yang merangsang kita ingin makan nah sekarang rangsangan aroma itu tidak ada sehingga harus melakukan hal yang lain yang dilebih-lebihkan misalnya adalah fotografi dari visual kita melihat bahwa gambarnya itu menjadi lebih meriah bagaimana dengan styling tertentu dia bisa merangsang orang menjadi ingin makan ataupun misalnya audio visual yang lain melalui film ataupun video kita mendengarkan sound effect sound effect yang sebenarnya merangsang proses kita ingin makan misalnya itu yang bisa terjadi karena adanya digitalisasi dalam untuk bidang makanan proses digitation itu berhubungan dengan yang tadinya dari analog data menjadi digital form ini hanya teori aja dan dilakukan tidak hanya oleh perorangan bisa juga bersama organisasi atau entitas bisnis dan bagaimana teknologi merubah tadi pola orang itu disebutnya adalah digital behavior change technologies dan interaksi antara makanan dan manusia itu disebut human food interaction fenomenanya dan bagaimana sebenarnya mengadopsi teknologi dan bagaimana untuk bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan yang terjadi itu sebenarnya perlu kita pelajari gitu ya bagaimana perorangan keluarga ataupun komunitas masyarakat itu berubah polanya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi nah ini adalah proses digitalisasi dalam gastronomi turism dan beberapa aktivitas yang sebenarnya tergolong kepada dalam proses tersebut gitu ya berhubungan sama gastronomi itu berhubungan dengan digitalisasi daripada sembilan elemen tersebut ya pada di tahapan produksi makanan itu juga bisa melakukan digitalisasi di proses pertanian ataupun perikanan misalnya seperti itu dan di bagian distribusi kita juga melakukan ya digital food market terus juga food digital marketing e-store marketplace seperti itu muncul sampai delivery system untuk konsumsi sekarang kita mau misalnya melakukan transaksi udah cashless semua 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 udah pake e-money begitu terus juga bagaimana perusahaan pun sebenarnya diuntungkan dengan adanya proses digitalisasi yang orang melakukan cashless itu mengurangi misalnya pencurian makanan di outlet-outlet atau pencurian penjualan di outlet-outlet seperti itu itu terjadi lalu terakhir adalah bagaimana melakukan konservasi terhadap pengetahuan makanan tersebut dengan meningkatkan iterasi digital menulis misalnya blog apapun itu yang di dunia digital itu yang sebenarnya bisa dilakukan oke nah estetika gastronomi nusantara digital ini sebenarnya dari paper saya menulis paper dan ini hasilnya dan ini terjadi karena mungkin isu terhadap covid-19 yang sebenarnya merubah pola tadi dan akhirnya memberikan ruang sebenarnya buat media digital untuk bisa lebih apa ya lebih bermanfaat buat masyarakat misalnya begitu seperti misalnya naiknya dunia digital ini akhirnya ya tadi ya usernya jadi bertambah seperti sekolah kita pakai aplikasi digital meeting-meeting kita pakai aplikasi digital jadi semua ini berubah gitu ya seperti kemarin misalnya gitu ya kita menggunakan cooking cooking class dengan menggunakan zoom yang sementara ini selama ini kan tidak pernah gitu ya kalau tidak ada covid-19 kita akan melakukan live langsung tapi membuka kesempatan buat rekan-rekan sekalian itu juga bisa memahami jadi kalau dulu kelasnya hanya buat di UP aja sekarang bisa dibuka untuk se-Indonesia kayak gitu jadi hal-hal itu sebenarnya ada plus minusnya karena media digital ini sifatnya lintas geografis lintas budaya dan dia dirancang dengan algoritma seperti yang tadi diceritakan sama Bang Thomas bahwa Instagram punya algoritmanya sendiri untuk bisa nemuin segmennya misalnya gitu nah dalam media digital tadi kita akan dirancang melalui dua indera pertama adalah visual yang dengan indera penglihatan dan audio yang sebenarnya indera pendengaran jadi hanya dua indera itu dari indera yang panca indera yang sebenarnya bekerja buat kita bisa merasakan stimulus-stimulus yang akhirnya memberikan reaksi tertentu gitu ya nah hilangnya sensor peraba sensor aroma begitu ya dan sensor rasa itu yang sebenarnya akhirnya mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan gitu dengan melihat tampaknya jadi si otaknya itu mencerna gitu hanya dari gambar ataupun misalnya pada saat kita nonton ya kita mendengarkan suara kriuk-kriuk atau mendengarkan suara seruputan mendengarkan suara orang mengunyah gitu ya suara crispy seperti itu itu memberikan asosiasi di dalam otak kita sesuatu yang mungkin karena di dalam otak puasa dan kita kita udah tahu kalau makan enak itu seperti apa gitu ya di dalam rekaman otak kita jadi disitu sebenarnya yang bisa kita munculkan dari film-film ataupun audiovisual yang memang nanti dimunculkan nah dengan adanya digitalisasi di bidang makanan itu sebenarnya kita juga muncul nih beberapa beberapa karir baru ya beberapa profesi baru misalnya food stylist chef ataupun mengelola blog makanan food photographer begitu jadi banyak yang sebenarnya muncul nih yang barunya begitu nah dunia sosial media ya kita ngeliat gitu ada youtube instagram tiktok gitu ya platform itu dikelola untuk akun-akun untuk media sosial yang mengembangkan kanal-kanal yang berhubungan dengan review makanan sampai mukbang gitu ya mukbang ini gaya makan besar muncul dari vlogger-vlogger yang mungkin kalau secara sopan santun itu berbeda dengan yang ada di Indonesia begitu jadi gaya makan ini bagaimana makan besar terus ribut ya makannya mengecat segala macam itu yang membuat makan itu menjadi seru dan kalau di budaya Asia Timur yang seperti itu tidak tidak salah gitu jadi beberapa budaya yang seperti itu tidak salah tapi buat kita itu tidak kurang cocok begitu nah kalau kita cari nih melalui google search kita bisa lihat bahwa beberapa search kalau kita lihat kuliner itu 47 juta kita lihat ya kuliner loh itu kata dalam bahasa Indonesia 47 juta dan kalau kita search gastronomi itu masih sedikit ya apalagi gastronomi Nusantara 21.900 gitu jadi hasilnya masih sangat-sangat sedikit ketimbang yang lain kalau kita bilang kuliner itu jutanya luar biasa banyak sekali oke ini adalah blog kuliner yang menurut saya cukup baik penampilannya namanya adalah Petty Eliab gitu ya isinya kontennya adalah masakan Indonesia tapi cara dia bercerita memang untuk orang internasional gitu karena beliau sendiri dia pernah lama tinggal di Inggris gitu jadi ini yang dia lakukan lalu Instagram yang mengangkat kuliner Nusantara tentunya berhubungan juga dengan Instagram para influencer begitu ya dan hal-hal lain adalah bisa Instagram ini juga berhubungan dengan searching di ini YouTube ya YouTube jadi bagaimana hubungan antara YouTube dan Instagram jadi kalau di YouTube itu relatif lebih kepada konten dan di mana YouTuber itu mencari uang sedangkan di Instagram memang lebih ke arah showreel ya jadi semua kegiatan itu muncul dari satu page gitu lebih lebih simple seperti itu nah Facebook itu memang betul kalau buat saya Facebook ini benar-benar meningkatkan interaksi antar user yang saling mengenal jadi kalau menurut saya basically social media itu ya Facebook sebenarnya yang lain itu relatif bukan social media tapi relatif etalase gitu ya menurut saya lebih seperti itu tapi di Facebook ini orang bisa berinteraksi lebih banyak sebenarnya fitur-fiturnya di Facebook dan karena itu di Facebook yang menjadi menarik adalah dia dengan adanya Facebook group yang sebenarnya bisa memberikan ruang interaksi di dunia digital begitu dan selanjutnya adalah tayangan kuliner di televisi digital itu kita lihat ya seperti mungkin di RCTI itu ada Masterchef Indonesia seperti itu dan cukup mengangkat masakan-masakan Indonesia lalu selanjutnya adalah film beberapa film di Indonesia itu mulai mengangkat tentang kuliner Nusantara itu sangat menarik gitu ya seperti Tabula Rasa yang menceritakan film tentang kuliner Minangkabau lalu Filosofi Kopi yang menceritakan tentang kopi-kopi Nusantara lalu terakhir adalah Aruna dan Lidahnya banyak memotret makanan legendaris yang ada di Indonesia nah kuliner Nusantara ini dalam platform media on demand seperti Netflix View Disney Channel ataupun yang lainnya itu memang untuk masakan Indonesia itu masih sangat minim sekali hanya ada satu dari seluruhnya itu tayangannya dari National Geographic dan bisa nonton Gordon Ramsey masak rendam kayak gitu ya jadi itu masih sangat sedikit sekali berbeda dengan yang lain ya karena film dokumen yang lain itu lebih berkembang seperti misalnya dari Malaysia dari Singapura itu sebenarnya lebih banyak untuk yang munculnya digitalisasi yang lain yang terjadi adalah berhubungan dengan aplikasi makanan kita lihat ada GoFood untuk memesan makanan delivery ada Zomato untuk melakukan review restoran ada Traveloka Pinterest dan lain-lain ini adalah konten aplikasi aplikasi yang memang berkembang dan berhubungan dengan bagaimana proses makanan ini terjadi dan yang terakhir itu berhubungan dengan game kuliner di dalam game yang ada gitu ya salah satunya adalah kuliner selera nusantara game warung chain dan game tahu bulat jadi digitalisasi itu bisa muncul dimana aja coba terakan-rekan bayangkan misalnya ada perusahaan besar yang ingin kembangin bisnis atau let's say misalnya kecap bango gitu ya ingin muncul produk-produknya itu bisa muncul di dalam game misalnya kayak gitu misalnya game itu tentang sate atau apa kecap bango itu mungkin mungkin banget kalau misalnya memang kalian mau mengangkat tentang literasi gastronomi Indonesia di dalam permainan itu sangat menarik sekali oke tadi ini untuk sebagai penutup saja bahwa kelas ini sebenarnya harus ada output untuk membuat video dan tadi bagaimana sebenarnya kita bisa mengangkat literasi gastronomi digitalnya salah satunya adalah dengan kita meng-create konten-konten nah ini untuk peralatan yang mungkin kalian nanti akan butuhkan adalah kamera lalu kalau memang kalian ingin benar-benar mendetail mengambil suara misalnya seperti itu kalian bisa ambil melalui ini suaranya ya record pakai mic begitu ataupun pakai handphone terpisah lalu kalian juga bisa melakukan juga bisa shootnya pakai kamera digital ya seperti itu tahapan sebelum melakukan produksi kita melakukan pre-production dimana disini yang harus kalian siapkan minimal adalah outline misalnya gitu gambar apa aja yang kalian butuhkan untuk melakukan shooting karena akan memudahkan kalian dan supaya ceritanya itu selesai outline ini terdiri dari video dan audio dimana di video ini adalah urutan ataupun gambar dan biasanya juga bisa dilengkapi dengan durasi jadi kita bisa memperhitungkan kurang lebih berapa detik gambar yang dibutuhkan untuk satu gambar satu scene dan dilengkapi juga dengan audionya seperti itu selanjutnya untuk produksi yang lebih sulit lagi itu kalian bisa membuat script juga membuat storyboard tapi saya sih mungkin menyarankan hanya cukup outlinenya saja dan ini adalah rencana anggaran biaya mungkin kalian akan melakukan produksi video dengan misalnya sebelum melakukan produksi video tentunya akan melakukan uji coba jadi akan ada bahan baku dalam memasaknya dan lain-lain dan semua dicatat dan pada saat proses produksi kita ambil dan mungkin ini juga kalian membutuhkan tripod peralatan-peralatan lainnya lighting seperti itu kalian bisa minta bantuan teman untuk melakukan itu semua dan tahapan yang terakhir adalah melakukan post production ataupun pasca produksi kalian bisa melakukan dengan ini ya materi-materi ini software-software ini ada Premiere ada Video ada Final Cut Pro dan Filmora jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian bisa lakukan gunakan untuk nanti mengedit videonya oke nah ini terakhir adalah tugas yang sebenarnya tugas ini melanjutkan daripada tugas poster yang kemarin jadi konten-konten yang ada di dalam poster yang kemarin saran saya bisa dimunculkan dalam bentuk video jadi informasinya sama boleh tapi kalau yang disini dia adalah bentuknya video durasinya 2-5 menit dan kalau memang berhubungan dengan apa yang kalian mau angkat menurut saya kalian boleh melakukan praktik memasak cooking show-nya atau misalnya kalian juga melakukan review makanan yang sebenarnya sama diangkat juga dalam poster yang kemarin dibuat jadi kalau dari saya bisa seperti itu sekian sebenarnya materi dari saya semoga bisa bermanfaat berkaitan dengan bagaimana digitalisasi ini mempengaruhi bisnis makanan yang terjadi oke ini adalah pertemuan terakhir kita tapi saya masih buka dulu untuk pertanyaan kalau memang ada yang mau bertanya silahkan berhubungan dengan digitalisasi di bidang ini ya di di bidang makanan oke oke adakah yang mau bertanya permisi bu saya uswatun izin bertanya kalau untuk mengenai tugas video ini konsep berarti konsepnya tidak ditentukan ya bu terserah gitu kemarin kalau yang poster apa itunya tugasnya yang poster apa sudah diinfokan tentang tugasnya sudah bu sudah ya jadi kalau saya mungkin supaya kalian tidak terlalu ribet kontennya bisa sama antara poster dan video tapi outputnya berbeda gitu ya jadi kalau yang di video tentunya akan lebih lengkap terus mungkin bagaimana kalian bercerita ada narasi mungkin dari kalian gitu jadi mungkin itu yang lebih banyak dan dikumpulkan nanti pada saat tanggal uas katanya minggu depan mungkin ya kapan uasnya saya lupa gitu ya oke ada lagi yang mau bertanya apa cukup jelas kalau misalnya cukup jelas kita bisa akhiri kelas hari ini ini kelas terakhir ya buat KMMI semoga semuanya betah gitu ya saya mungkin mewakili dari dari penyelenggara mengucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas KMMI dan jadi mengenal mungkin harapan saya yang lain-lain bisa saling mengenal dan semoga kalian sehat-sehat terus dan bisa menerapkan nih apa yang kalian dapat dari kelas ini gitu terima kasih buat semuanya ya saya gak bisa lihat semuanya nih mukanya gak pada dipasang semua oh ada Bu Devi ya Bu Devi silahkan Bu Devi untuk mungkin menutup ya menutup kelasnya ya oke baik baik terima kasih Bu Ilma atas paparannya luar biasa sekali tadi juga dari Kitchen Hub sangat luar biasa materi materi yang disampaikan ilmu-ilmu baru yang disampaikan juga sangat luar biasa ya tadi seperti Bu Ilma bilang hari ini adalah pertemuan terakhir untuk teori ya ternyata tidak terasa kurang lebih dua bulan kebelakang kita bersama mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil mudah-mudahan juga kalian bisa mengaplikasikan apapun ilmu yang didapat meskipun itu hanya satu ilmu yang didapat mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari dan bisa membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya itu ya baik masih ada dua pertemuan lagi ya ini teorinya baru selesai sampai sekarang masih ada dua pertemuan lagi pertemuan 15 itu kita akan review tugas 16 baru kita uas gitu ya oke mungkin itu saja terima kasih untuk hari ini terima kasih Ibu Ilma terima kasih seluruh mahasiswa yang sudah stay sampai hari ini untuk link absen akan dikirim di telegram ya oke oke semuanya saya pamit ya terima kasih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati tadi yang ada pertanyaan nanti Ibu Sampaken ke Bu Ilma ya mungkin deadline-nya sama minggu depan ya oke Ibu N ya terima kasih terima kasih Ibu selamat menikmati